Pemirsa, seorang wisatawan asal Belarusia ditangkap unit reskrim Polsek dan Pasar Selatan karena membawa 17 paket ganja. Pelaku mengaku ganja tersebut dibeli melalui sebuah aplikasi grup percakapan. Warga Belarusia berinisial IZ 40 tahun tampaknya tidak bisa melanjutkan visa wisatanya di Pulau Dewata. Pada 18 Februari tengah malam lalu, pria yang bekerja sebagai programmer ini ditangkap jajaran unit reskrim Polsek dan Pasar Selatan setelah menerima informasi adanya warga asing yang kerap mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Saat ditangkap, di dalam tas yang dibawa tersangka ditemukan 17 paket ganja dengan berat mencapai 84 gram lebih. Tersangka mengaku ganja tersebut dibeli melalui aplikasi grup percakapan. Pertugas masih menyelidiki, selain mengkonsumsi sendiri apakah tersangka juga mengedarkan narkoba tersebut di kalangan warga asing. Tersangka berinisial IZ berkeluarga negaraan Republik Belarusia. Tersangka ini, dari tersangka kami mengamankan, dapat berhasil mengamankan 17 paket ganja dengan total berat mencapai 84,55 gram yang dikemas dalam kemasan kecil sebanyak 17 paket. Tersangka kami amankan di gang pacar, jalanan buah, gang pacar sekitar pukul 23.00 menjelang di Nihara. Pertugas akan menceratnya dengan pasal 111 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2019. Tentang peredaran narkoba dengan ancaman pidana hingga 12 tahun, serta denda sebesar 800 juta rupiah.